Intro Cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah penghasil sayuran menyebabkan sejumlah harga komoditas sayur di Pasar Taguk pada larang Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan. Di antara komoditas yang ada, jenis cabai keriting merah dan cabai tanjung merah mengalami kenaikan yang signifikan. Kondisi itu berdampak pada berkurangnya pasokan sehingga mengakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat. Sudah sebulan terakhir sejumlah harga komoditas sayur di Pasar Taguk pada larang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat terus mengalami kenaikan secara berangsur. Di antara komoditi yang ada, kenaikan harga paling tinggi dialami cabai keriting merah dan cabai tanjung merah. Cabai rawit merah dan cabai tanjung merah dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Rawit merah dari sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Rawit hijau dari sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay sudah mengalami penurunan harga. Meski demikian harga jual tersebut dinilai masih tinggi melampaui dari harga normal. Kondisi itu berdampak pada berkurangnya pasokan sehingga mengakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat. Sayuran lagi pada naik, Pak. Contohnya kayak cabai-cabaian. Kalau ini keriting merah yang biasanya harga Rp40.000 sekarang ini angka Rp60.000. Terus cabai tanjung merah biasanya jual Rp40.000 sekarang Rp60.000, Pak. Cengek merah, cengek hijau lagi pada naik, Pak. Sekarang per kilonya, ini per kilonya jadi Rp40.000. Kalau cengek hijau per kilonya jadi Rp60.000 tergantung kecil sama besarnya, Pak. Udah ada sebulan kayaknya, Pak. Yang menjadi penyebab kenaikan sendiri karena apa? Hujan sih, Pak. Faktornya hujan. Terus, biasanya memang kalau misalkan lagi hujan sih, Pak. Kalau naik-naikan tomat juga. Kalau lagi hujan, wah, apa naik banget. Terus kalau cabai hijau yang agak turun, Pak. Sekarang sekilonya Rp20.000 buat bawang merah. Sekarang turun, Pak. Dari kemarin harga Rp40.000-Rp50.000 sekarang Rp32.000 sekilonya. Bawang putih masih tabubai yang juga turun, Pak. Sekarang agak turun. Sekarang sekilonya Rp8.000, Pak. Selain itu, mahalnya sejumlah harga komoditas sayur di pasaran. Dikeluakan pembeli karena harus pandai mengatur pengeluaran dan pemasukan. Yang lagi mahal itu cabai. Jadi, menurut saya harganya tolong diimbalin saja. Sedikit kurangin. Biasanya beli sekilonya jadi setengah atau enggak sepuluh patung. Harapannya biar pemerintah bisa lebih mengkondisikan harganya. Mereka berharap kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan harga segera kembali stabil karena khawatir berdampak besar bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.